Pertama kalinya dalam sejarah, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi keluar dari Jakarta pada Sabtu 10 Agustus 2024. Duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi itu diboyong ke IKN sebagai Ibu Kota Baru Indonesia melalui prosesi kirap dari kawasan Monas sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari tribunjakarta.com, kirap ini dimulai dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada Tim Purna Pasgibraga 2023. Dari Monas Tim Purna Pasgibraga 2023, membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi itu menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian diterbangkan ke Kalimantan Timur menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Kini bendera pusaka dan teks proklamasi telah sampai di Bandara Sepinggan, Kalimantan dan langsung dibawa ke IKN dengan pengawalan ketat. Saat menuju ke IKN, iring-iringan pembawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi pun disambut dengan antusias masyarakat. Di sepanjang jalan, warga dan siswa-siswi sekolah tampak berbaris di sepanjang jalan.